Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya ya guys semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Kali ini saya akan menceritakan dimana Kali ini Dirli yang sedang bahagia Dan pada saat ini guys Ayumi mencoba mendekatinya dan bertanya kepada Dirli Lalu kali ini Dirli mengatakan cintanya kepada Ayumi Seakan ia sedang melamar Ayumi ya guys Yang mana pada saat itu ia pun menunjukkan cintin spesial untuk diberikan kepada Ayumi Namun kali ini Ayumi hanya bisa diam dan memandangi Dirli sambil tersenyum Namun kali ini rupanya Ayumi ada yang sedang dipikirkan oleh dirinya Seakan bahwa ia memikirkan tentang kehamilannya oleh Niko Namun kali ini ia belum bisa menjawab perkataan atau pertanyaan Dirli guys Lalu kali ini Dirli mengerti atas perasaan Ayumi Dan ia pun mencoba untuk bersabar dan menunggu jawaban tersebut Lalu kali ini guys dimana Arya yang menghubungi Reno di saat perjalanan untuk mencari nila yang dibawa oleh Rudok Dan kali ini Reno mengabarkan kepada Arya bahwa ia belum mengetahui keberadaan atau tentang nila tersebut ya guys Lalu ia pun menceritakan kehilangannya nila yang dibawa oleh Rudok Lalu kali ini dimana setarlah mengatakan ia teringat tentang GPS roda tersebut yang pernah dibeli oleh Arya Lalu kali ini Arya pun mengingatkan saat ia waktu membeli GPS atau yang dimaksudnya roda tersebut yang ada GPSnya ya guys Dan ia pun segera mengecek di GPS tersebut bahwa roda tersebut kali ini telah diketemukan ya guys Dan mereka pun hendak meluncur mencari keberadaan roda tersebut Oke guys sebelum saya lanjutkan cerita ini saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman diantara kita ya guys Oke guys kita lanjutkan kembali ceritanya yang dimana kali ini Rudok bersama dokternya tersebut ya guys Yang sedang mengobati nila kali ini Dan bahkan Rudok bertanya kepada dokter tersebut tentang nila apakah kakinya bisa disembuhkan atau tidak ya guys Lalu dokter tersebut mengatakan ini penyakit yang ringan menurutnya ya guys Dan ia yakin bahwa ia bisa menyembuhkannya Dan kali ini Rudok sangat bahagia dan ia berpikir sebelum sembuh ia belum bisa mengantarkan pulang ke rumah Dan kali ini dimana Arya yang menemukan tempat tersebut dan akhirnya mereka bertarung dengan anak buah Rudok Karena mereka ingin merebut kembali sosok nila anaknya ya guys Lalu pada saat itu Rudok mendengar perkelahian di luar Dan pada akhirnya Rudok pun bertanya tentang dirinya Seakan ia tidak aman kalau dia berobat disini Dan akhirnya Rudok pun membawa nila tersebut bersama dokter untuk memindahkan nila Agar perobatannya tidak terganggu dengan keadaan datangnya Arya dan Setarla Lalu kali ini dimana Arya yang terus saling pukul memukul dengan anak buah Rudok Yang dimana pula kali ini Setarla yang melihat Rudok sedang membawa nila kali ini Dan ia pun berpikir ingin menemui Rudok kali ini ya guys Dan ia pun akhirnya memukul Rudok kali ini Karena ia tidak mau anaknya dibawa oleh Rudok Dan pada saat itu tetap Rudok memberikan nila kali ini kepada dokter tersebut Dan menyuruhnya pergi untuk membawa nila Lalu kali ini dimana Rudok mencoba untuk menahan Setarla agar Setarla saat ini tidak diperbolehkan untuk mendapati nila ya guys Dan pada akhirnya dokter tersebut pun pergi membawa nila untuk diobati Dan kali ini dimana Setarla yang sangat marah terhadap Rudok guys Dan ia sangat benci terhadap Rudok Apalagi mengingat atas kematian Mama Cynthia yang dilakukan olehnya Dan saat ini pun Pondi telah sakit keras itu pun karena Rudok Lalu kali ini Rudok berpikir tentang anak Pondi tersebut yaitu Setarla ya guys Dia bisa saja melumpuhkan Setarla saat ini Namun ia berpikir tentang cucunya yang dikandungan Setarla kali ini guys Baiklah mungkin saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh